Putri Harum dan Kaisar Jilid 29. Kita pun merasa heran juga, meneruskan Jung Hwa. Dan sepanjang jalan kedua Sute dan Suheng itu seperti bertengkar nampaknya, hingga mereka tak melihat kita orang. Saat itu timbul dalam pikiranku, adakah Matot Yang dan Sute-nya itu hendak mengelabdomi kita orang? Kami pasang neto betul-betul dan tahu mereka masuk ke dalam sebuah rumah yang pintunya dicat merah. Sampai malam kami tunggu, tetap mereka belum kelihatan keluar. Karena yakin keduanya tentu bermalam di rumah itu, maka kuajak Cap Jite berlalu dulu, dan malamnya kita selidiki ke sana lagi, sekirap pukul 2 malam, kami masuk ke dalam hotel itu, demikian Jung Hwa lanjutkan ceritanya. Kami cukup tahu bagaimana lihai kedua orang itu. Sedang hanya Chiaw Chong seorang, kami berdua tak sanggup melawannya, apalagi ada Suheng-nya. Dari itu kami berlaku luar biasa hati-hati, sampai bernapas pun tak berani kami merayap dan berhenti di atas ruangan besar. Sampai beberapa lamanya, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Buru-buru kami menghampiri dan mengintip dari sela-sela jendela. Kiranya bangsat itu tengah berduaan dengan Mato Tiang. Mato Tiang sedang berbaring di tempat tidur, sedang bangsat itu berjalan mondar-mandir. Agaknya mereka sedang bertengkar keras. Kami tak berani lama-lama mengintip, dan hanya tempelkan telinga mendengari pembicaraan mereka. Ternyata bangsat Si Tiang itu telah menipu Suheng-nya. Dia bilang akan ke Kota Raja dan akan mengurus uangnya dulu, baru nanti akan ikut Seng Suheng kembali ke Olapak. Setiba di Paksia, beberapa hari kemudian, Kaisar pun kembali ke Kota Raja, mendengar itu, tampak Tan Kehlok mengelah napas. Menurut Kiao Chong, demikian Jun Hwa berkata pula, Kaisar telah memberikan dia sebuah firman, agar dia pergi ke daerah Hwa mengurus suatu tugas penting. Apa itu selah Kehlok? Tak diterangkannya jelas. Hanya seperti disuruh mencari seseorang, jawab Jun Hwa. Kening Tan Kehlok mengerut, ia melirik ke arah Hiyang-hiyang Kiong Chu. Matot yang nampak gemas, dia menghendaki supaya Kiao Chong minta lepas dari jabatannya dengan segera. Tapi bangsat itu memberi alasan, Kaisar pasti akan gusar kalau dia berani membangkang firman itu. Begitulah perdebatan makin sengit. Saking kusarnya, Matot yang tak dapat menguasai dirinya lagi. Dia loncat dari pembaringan dan serunya lantang-lantang, bagaimanakah pertanggungan jawabku dihadapan sahabat-sahabat Hang Hwa Hwa Nanti? Kiao Chong menjawab, terhadap gerombolan pemberontak semacam itu, mengapa Su Heng mau berlaku sungkan-sungkan, mendadak terdengar kreng. Karena ku duga Matot yang mencabut pokiamnya, maka buru-buruku mengintipnya lagi. Memang benar, saat itu Matot yang tengah menyoren pedang, mukanya tampak bengis sekali, dan memakinya, kau masih ingat atau tidak, apa pesan suhu? Bukan saja kau murtad membelakangi titah suhu, tapi pun menjual diri pada pemerintah Boan, menjadi kaki tangannya. Sungguh hina-dina. Mari, kau adu jiwa dulu dengan aku, itu waktu Cap J.T. unjukkan jempolnya padaku, dia puji keperwiraan Matot yang... Tampak Kiao Chong mengalah. Dia mengalah nafas, katanya, kalau Su Heng ingin begitu, baiklah, besok aku ikut Su Heng ke Owapak. Lalu Matot yang simpan senjatanya, setelah mengucap beberapa kata-kata untuk menghibur hati sutenya, dia kembali tidur. Bangsat Suti itu tetap duduk di sebuah kursi. Nyata air nukanya bermuram durja. Tapi pada lain saat, mendadak berubah beringas, penuh dengan hawa membunuh. Begitulah sampai sekian lama, wajahnya selalu berubah, sebentar tenang sebentar beringas. Yang nyata, seluruh tubuhnya senantiasa gemetar. Kami berdua ambil putusan akan menunggu sampai dia sudah tidur, baru berlalu, agar jangan sampai ketahuan, Tapi hampir sejam, tak hendak bangsat itu tidur. Beberapa kali dia berbangkit, tapi selalu duduk lagi. Hampir tak tahan kami menungguinya, namun kami tetap tak berani bergerak. Beberapa waktu kemudian, kelihatan sepasang alis bangsat itu tegak ke atas, giginya dikatutkan keras-keras. Toa Suheng tiba-tiba dia kedengaran berkata pelan-pelan, tapi rupanya Matot yang sudah pulas tidur, karena kedengaran menggeros pelan-pelan. Tiaw Chong berbangkit dan berindap-indap menghampiri ke arah pembaringan, baru saja Jun Hwa bercerita sampai di sini, maka menjeritlah Hyang Hyang Kiong Chu. Memang Ker Jun Hwa membawakan ceritanya, penuh dengan ketegangan yang seram. Sekalipun Putri Ui itu tak mengerti bahasa Han, tapi perasaannya luar biasa tajamnya. Ia menubrukkan kehlok, untuk menempelkan tubuhnya pada orang muda itu. Setelah tenang, Jun Hwa akan melanjutkan lagi. Tapi tiba-tiba dari sebelah atas, kedengaran Chiang Chin memaki-maki, kawanan anjing, betul-betul Li Chi Kehlok dan Tian Hong cepat-cepat loncat ke atas, tampak di empat penjuru, api menyala-nyala. Biar, di gurun sini tak banyak sekali pekohonannya. Sebentar lagi, mereka tentu sudah kehabisan kayu bakar, kata Tian Hong. Habis berkata begitu, dia ajak Chong Tochunya kembali ke bawah dan minta Jun Hwa lanjutkan penuturannya. Melihat gerak-geriknya, kami merasa curiga. Tentu akan terjadi hal-hal yang luar biasa, demikian Jun Hwa menyambung. Dan ternyata memang benarlah. Setiba di dekat pembaringan, tiba-tiba dia menubruk ke muka dan secepat itu pula terus loncat ke belakang. Aduh, sesaat itu terdengar matot yang mengeluarkan jeritan yang mengerikan sekali. Dia loncat dari pembaringan. Selebar mukanya berlumuran darah. Yang paling mengerikan, kedua kelopak matanya ternyata sudah complong. Sepasang biji matanya telah dicukil oleh Seng Sute yang berhati serigala itu sampai di situ, tiba-tiba kehlok berjingkrak, tangannya meninju dinding lubang, hingga pasir dan tanah gempal bertebaran. Kalau bangsat itu tidak dicincang, aku bersumpah tak mau jadi orang teriaknya dengan mengretek gigi. Sekalipun Tian Hang yang sudah lebih dulu mendengarkan cerita itu dari Jun Hwa, pun saat itu masih meluap amarahnya. Malah yang menceritakan sendiri, Jun Hwa, saking gemasnya tanpa merasa telah meremas-remas tangkai siang kau yang dipegangnya hingga berbunyi berkeretekan. Matot yang tak mengucap apa-apa, setindak demi setindak dia hampiri Chiao Chong. Sikapnya menakutkan sekali, demikian Jun Hwa menyambung lagi. Dan sekonyong-konyong dia ayun sebelah kakinya, beluk. Kasihan, bukan Seng Sute yang kena, melainkan pembaringan yang terbuat dari batu itu rompal separoh. Seng Seng Chiao Chong sudah loncat menghindar. Dia pun nampak kaget akan ilmu tendangan Seng Su Heng yang sedemikian dasyatnya itu. Buru-buru dia berusaha akan lolos dari pintu. Tapi ternyata Matot yang cerdik. Lebih dulu, dia menghadang di tengah-tengah pintu, dan memasang pendengarannya hingga Chiao Chong mati kutu. Haha tiba-tiba kedengaran dia tertawa keras. Menuruti arah suara tertawa itu, Matot yang menerjang dengan mengirim tendangannya yang liai lagi. Tapi ternyata Chiao Chong itu benar-benar manusia serigala. Sengaja dia pikat supaya Seng Su Heng menendangnya. Dan sebelum itu, dia sudah tancapkan pedang di depannya. Maka tak ampun lagi, kaki Toti yang telah menendang maca pedang itu dan putuslah sebelah kakinya itu. Luping menangis terisak-isak, sementara Chiyuki berkeretekan giginya dan berulang-ulang hantamkan goloknya ke dinding lubang. Saat itu aku dan Cap JT tak kuat lagi mengawasi saja, kembali Jun HWA melanjutkan. Kami terobos jendela terus menerjang bangsat itu. Memang kami bukan tandingannya, namun karena kami sangat kalap dan lagi khawatir kalau kita masih membawa beberapa kawan lagi, setelah beberapa jurus, dia terus kabur. Kami uber dia, tapi dia telah berhasil melukai Cap JT dengan jarum huyong ciam, buru-buruku tuntunya ke dalam rumah. Bermula hendak ku berikan Toti yang obat pencegah pendarahan. Tapi ternyata setelah meninggalkan pesan beberapa patah kata, beliau benturkan diri pada tembok hingga binasa apa pesannya itu tanya Tan Kehlok. Toti yang berkata, Liu Xute dan Haitong, balaskanlah sakit hatiku ini, itu waktu karena ada orang datang menanyakan, buru-buruku bawa Cap JT pulang ke rumah penginapan. Keesokan harinya, ketika ku datang ke sana, mereka telah mengubur jenazah Toti yang. Cap JT ternyata telah terkenal lima buah huyong ciam, syukur jarum-jarum itu dapat ku keluarkan dengan besi sembarani. Kini dia masih mengasuh di rumah penginapan di Pak Hia. Turut kata Chiao Chong, dia diutus kaisar ke daerah HWU untuk mendapatkan seseorang, timbulah dugaanku, jangan-jangan akan mencari suhu dari Chong Tochu, Wan Lo Chiampu. Karena aku teringat akan keteranganmu dulu, dua macam benda penting yang menyangkut rahasia diri kaisar itu berada. Di tangan Wan Lo Chiampu. Untuk itulah, Chong Tochu, aku segera bergegas-gegas menuju kemari. Setiba di holam aku berkunjung pada ketua Liong Bunpang, karena ku dengar kau pernah menyumpai siang kuanto aku itu. Di sana kebetulan aku berjumpa dengan rombongan Bunsuko dan Jihitko. Lalu kami pergi mendapatkan Iesip Sute. Mendengar kebinasaan suhunya, Matot Yang, Iesip Sute berduka sekali. Begitulah kami beramai segera menyusul kemari. Tak ku duga, kalau kita dapat berjumpa di tempat begini, Jun Hwa mengakhiri penuturannya. Bagaimana luka cap jilang itu kehlok menegas? Lukanya cukup berat, untungnya tidak sampai mengenai bagian yang berbahaya juga Tan Kehlok lalu tuturkan pertarungannya dengan Chiao Chong tadi. Saat itu, hawa malam makin terasa dingin. Orang-orang itu hampir tak tahan. Awan di langit, tampak berlapis-lapis saling merapat. Ah, salju akan turun tiba-tiba Hiang-Hiang Kiong Chu berseru. Nampaknya ia merasa dingin, maka makin menempel rapat-rapat padatan kehlok. Entah apa sebabnya, mendadak Ciu Ki timbul perasaan antipati terhadap Nona Ui itu. Apa katanya-tanyanya? Kehlok agak heran, mengapa Ciu Ki bersikap garang kepada Hiang-Hiang? Maka segera diterangkan apa maksud kata-kata si Nona itu. Huh, dari mana dia tahu kata istri Tian Hang itu? Dan tak lama pula, dia berpaling memandang kehlok, katanya, Chong Tochu, katakanlah terus terang. Sebenarnya kau ini suka sama Cici Cheng Tong, atau pada dia kehlok melengak, tak bisa memberi jawaban sampai beberapa saat. Dia tak duga akan ditanya begitu. Buru-buru Tian Hang jauh di ujung baju istrinya, agar jangan ungkat-ungkat soal itu. Kau berani larang aku Cici Hwe seorang yang berbudi. Aku tak rela orang mempermainkannya bentak Ciu Ki pada seng suami. Kapan aku mempermainkannya tanya kehlok di dalam hati. Tapi dia cukup ketahui perangai Ciu Ki yang polos itu, dan segala galanya mau minta penjelasan dengan segera. Kepandaian Nona Hwe tinggi, orangnya pun baik. Kita semua taruh perindahan tinggi padanya, katanya kemudian. Habis, mengapa begitu lihat adiknya cantik? Kau lantas lupakan padanya tanpa tedeng aling-aling lagi Ciu Ki menyemprotnya. Merah padam selebar muka ketua Hang Hwe Hwe itu. Chong Tochu sama seperti kita orang, hanya baru bertemu muka sekali padanya dan belum lama mengenal. Jadi tak lebih dan tak kurang hanya sebagai kawan biasa, Nong Ping menengahi pembicaraan. Tapi sinyonya galak itu makin penasaran. Cici Ping, mengapa kau bantu pihaknya? Sekalipun dia itu seorang Chong Tochu, pun aku akan minta penjelasan. Selama itu, Hiang-Hiang tampak mendengari kesemua pembicaraan dan sikap orang yang mengotot itu. Dalam keadaan itu, terpaksa kehlok memberi penjelasan, iya siang-siang sudah mempunyai orang yang dipenujui. Taruh kata aku menaruh hati padanya, tidakkah itu akan sia-sia saja Ciu Ki melengat? Benarkah itu tegasnya? Masa aku berjusta padamu, sahut kehlok? Kalau begitu, lain halnya. Aku tadi salah paham, harap kau jangan taruh di hati, semua orang merasa suka dan puji akan sikap yang terus terang dari istri Tian Hong itu. Mau mengoreksi tapi pun bersedia menerima koreksi. Kalau tadinya dia memusuhi Hiang-Hiang Kiong Chu, kini berbalik merasa suka dan segera menggandeng tangannya. Ketika ia mendongak, tiba-tiba berseru girang, omonganmu tadi benar, memang turun salju, mendengar itu, kehlok loncak berbangkit, serunya, ayo, kita menyerbu yang pertama menyambut seruan itu, adalah si bongkok, siapa terus maju ke muka. Pasukan Cheng segera menyambutnya dengan anak panah. Jun Hwa dan Bun Tai Lei beradaf di sebelah muka untuk menyapu hujan panah itu untuk memberi kesempatan agar saudara-saudaranya dapat menaikkan kudanya dari lubang. Fihak musuh pun telah mengetahui gerak-gerik orang-orang Hang Hwa Hwa itu. Dengan bersorak gemuruh, mereka merubung maju. Orang-orang Hang Hwa 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 pada saat itu sudah loncat ke atas kudanya. Jun Hwa keperak kudanya membuka jalan. Tapi baru kira-kira tiga tombak jauhnya, tiba-tiba dia menjeret roboh. Bun Tai Lei terkejut, terus keperak kudanya menghampiri. Tapi kudanya pun segera roboh kena panah. Beruntung dia dapat loncat ke dekat Jun Hwa, siapa itu waktu pun sudah bangkit. Kudaku tadi terpanah, tapi aku sendiri tak kena apa-apa, kata Jun Hwa. Berbareng itu, Ciyang Chin dan Lu Ping pun telah datang. Sekali tarik, masing-masing menaikan Tai Lei dan Jun Hwa. Ke atas kudanya. Tapi pada saat itu, dari belakang terdengar Tian Hang berseru, jangan bergerak, nanti kupondong Lu Ping kaget, ia menoleh ke belakang, dilihatnya di antara hujan salju itu, Tian Hang tengah memondong seng istri ke atas kuda. Tampaknya nyonya itu terluka. Hai Tong menjaga di sampingnya dengan memutar Kim Tiok. Tak berselang berapa lama, kuda Sim Hai dan Ciyang Chin pun roboh terpanah. Balik, balik seru kehlok. Apa boleh buat, semua orang sama menyelusup ke dalam lubang perlindungan lagi. Secepat itu, Bun Tai Lei, Hai Tong dan Jun Hwa kerjakan busurnya untuk menghancurkan pasukan musuh yang mengejar datang. Percobaan mereka untuk lolos, gagal. Malah pun tak Ciyuki kena panah. Empat ekor kuda, mati terpanah. Tanpa kuda, rasanya sukar untuk melarikan diri di tengah padang pasir yang luas itu. Hal mana cukup diinsyapi oleh orang-orang Hang Hwa Hwa itu. Mereka tampaknya cemas. Tian Hang segera cabut panah di pundak istrinya. Meskipun banyak sekali mengeluarkan darah, tapi untung tak berferbal haja. Hiang-hiang Kiong Chu robek bajunya lalu balut luka itu dengan hati-hati. Ah, kalau sampai tidak ada bantuan, kita tentu binasa di sini, Nel Ping mengelah nafas. Rasanya kalau sampai begitu lama Cong To Chu dan puterinya tidak kelihatan balik, Bok Lung Hiong tentu akan kirim pasukan, kata Tian Hong. Ya, aku percaya dia tentu sudah mengirim pasukan itu. Hanya tadi kita mengambil jalan ke arah selatan, apalagi jaraknya sudah sedemikian jauh, mungkin seketika pasukan itu tak dapat mengetahuinya, kata Kehlok. Kalau begitu, jalan satu-satunya, kita harus mengutus orang untuk minta bantuan, kata Tian Hong. Kasih aku yang pergi. Sim Hai berseru dengan serentak. Baiklah sahut Kehlok setelah berpikir sejenak. Sim Hai keluarkan kertas dan alat tulis. Segera Kehlok minta Hiang-hiang tulis surat minta bantuan. Selagi begitu, diam-diam Tian Hong merayap keluar dari lubang. Dia menyeret seorang mayat serda du Cheng, lalu dilucuti pakaiannya dan dipakaikan pada Sim Hai. Segera setelah kau dapat menobros keluar, pakaian ini harus kau lepas, agar tidak menerbitkan salah paham orang-orang UI, pesantian Hong. Dan naiklah kudek putih dari sunai naik. Kita nanti akan adakan serangan lagi ke jurusan timur, dan kau harus lekas-lekas lolos ke jurusan barat, kata Kehlok. Sambil bersorak-sorak, kembali orang-orang Hang Hwa-Hwa itu menobros keluar. Dan lagi-lagi pasukan Cheng menghujani panah. Melihat musuh menumpahkan perhatiannya ke sebelah timur, Sim Hai cepat menuntun kuda putih. Muda usianya, tapi anak itu banyak sekali akal. Tak mau dianaik di atas pelana, hanya menggelantung di bawah perut kuda, dengan kedua kakinya dijepitkan kepada binatang itu. Kuda putih itu segera melesat ke arah barat. Sebagian dari anak buah tentara Cheng coba menghujani panah, tapi sia-sia. Bertahun-tahun lamanya, Kehlok memperlakukan kacung itu sebagai saudaranya sendiri. Demi melihat bocah yang masih berusia belasan tahun itu, menempuh bahaya untuk cari bantuan, hatinya serasa terharu. Setelah Sim Hai sudah jauh, barulah orang-orang itu balik lagi ke dalam lubang persembunyiannya. Bagaimana, kuda putih telah selamat keluar dari kepungan musuh, telah membuat mereka terharu gembira. Kehlok minta Tian Hang dan Jun Hwa mengaples Bun Tai Lei dan Hai Tong berjaga di atas. Bun Tai Lei masih nampak bersemangat. Turun ke bawah, dianyanyikan lagu rakyat tani di daerah Kang Lam. Sedang istrinya menyambut pula dengan nyanyian. Berkata Hiang-Hiang Kiong Chu kepada Kehlok, ku kira kamu orang hontak pandai menyanyi. Tak kira kalau dapat menyanyi begitu bagus. Apa sih nyanyiannya itu? Demi mendengar penjelasan tentang arti nyanyian itu, Hiang-Hiang bertepuk tangan memuji. Dia pun coba menirukan nyanyian itu. Saat itu, salju makin tebal di bumi. Sejauh pemandangan mata, hanya selembar bumi yang diselimuti oleh salju putih. Syukur karena di dalam lubang banyak sekali orangnya, hawanya pun hangat. Apalagi pasirnya kering, cepat menghisap air. Hampir dekat fajar rupanya musuh tak sabar lagi. Mereka kembali mengadakan serbuan. Bun Tai Lei dan kawan-kawan kembali menyapu dengan anak panah. Hasilnya, berpuluh-puluh dua orang terhampar dan kemajuan mereka tertahan tapi rupanya ada dua tiga puluh orang yang dekat menghampiri ke dekat lubang. Bun Tai Lei dan kawan-kawannya loncat ke atas untuk menyambutnya. Setelah dapat membunuh belasan orang, barulah sisanya sama mundur. Kembali ke dalam lubang, kehluk dapatkan Hiang-Hiang sudah pulas. Rambut dan pundaknya penuh dengan salju, sementara mukanya penuh dengan tetesan salju yang mencair. Ha, anak ini betul-betul tak menghiraukan apa-apa, Nel Ting tertawa. Sebaliknya Tian Hang menyatakan kesalnya, mengapa? Sampai begitu lama bala bantuan belum datang. Entah Sim Hai mendapat halangan tidak diperjalanai, kata Bun Tai Lei. Bukan itu yang ku kuatirkan, melainkan lain sebab, sahut Tian Hang, apa itu? Mengapa kau tak berterus terang mengatakan selah Chiuki? Urusan ketentaraan sihak UI, siapakah yang mengurusnya? Bok Lung Hiong atau Nona Hwe tanya Tian Hang padatan kehluk. Ku rasa keduanya. Segala tindakan, Bok Lung Hiong tentu mengajak berunding dengan puterinya itu, jawab yang ditanya. Ah kalau Nona Cheng Tong tak mau kirim bantuan, jangan harap kita dapat kembali ke Kang Lam, kata Tian Hang. Semua orang tahu arti ucapannya itu. Mereka merenung diam. Tapi tidak demikian dengan Chiuki, ia loncat bangun dan menegasi, Hitko, mengapa kau pandang cici Cheng Tong semacam begitu? Taruh kata dia iri hati pada adiknya, tak nanti dia tega untuk tidak menolong orang yang dikasihnya sehingga kalau wanita sudah cemburu, segala apa mungkin dilakukan ujar Tian Hong. Karuan Chiuki berjingkrak, ia berkauk-kauk seperti orang kalap, sehingga membuat hiang-hiang bangun. Tapi Nona itu tidak marah, melainkan mengawasinya dengan tersenyum. Semua orang yang berada di situ, memang hanya sekali bertemu dengan Hwe Echeng Tong. Sekalipun mereka mendapat kesan yang baik terhadap Nona itu, tapi bagaimana peribadinya, mereka belum jelas. Maka ketika mendengar ucapan Tian Hang tadi, mereka pun menganggapnya benar. Hanya Chiuki, seorang yang keras-keras menentang, karena tak percaya. Kini kita tengok perjalanan Sim Lai. Setelah berhasil lolos, dia segera tanggalkan pakaian serda duceng yang dikenakan itu dan menurutkan petunjuk Tan Kehlok, dia langsung menuju ke kubu pasukan Ui. Memang sebenarnya, Bok Chulun sudah akan mengirim pasukan untuk mencari puteri dan ketua Hang Hwe Ahwe itu. Tapi karena untuk mendapatkan jejak dua orang di gurun yang sedemikian luas itu, bukan suatu hal yang mudah, maka dia menjadi cemas. Maka begitu tampak Sim Hai datang mengantarkan surat, dia bukan main senangnya. Bok Chulun segera perintah mempersiapkan pasukan. Sementara Cheng Tong bertanya kepada Sim Hai berapakah jumlah musuh yang mengepung kawan-kawannya itu. Rasanya 4-5 ribu orang, sahut Sim Lai. Cheng Tong mengasah otak, dengan mondar-mandir di dalam kubunya itu. Pada lain saat, kedengaran trompet dibunyikan, tanda pasukannya sudah siap sedia. Bok Chulun pun segera akan keluar untuk memimpinnya. Tapi dengan menggigit bibirnya, Cheng Tong tiba-tiba mencegah, Ayah, jangan. Bok Chulun melengak dan berpaling. Dia kesima sampai sekian saat. Apa katamu? Tanyanya heran. Kita tak bisa menolongnya, ujar si gadis. Muka Bok Chulun merah padam karena marah. Tapi sesaat kemudian, dia teringat akan kecerdasan putrinya itu, siapa tahu ia mempunyai alasan kuat. Mengapa? Tanyanya kemudian. Tiau HWI bukan panglima sembarangan. Dia pandai gunakan tentaranya. Tak mungkin hanya karena akan menawan. Kedua utusan kita, dia sampai kerahkan sekian banyak sekali tentaranya. Tentu dia ada siasat lain, taruh kata benar ada siasat. Apakah kau biarkan saja adikmu dan kawan-kawan dari HWAHW itu dibasmi oleh pihak Cheng Debat Seng Ayah. Cheng Tong tundukan kepadanya. Lama ia tak menyaut. Kalau kita pergi menolong, ku kuatir, bukan saja akan sia-sia, pun malah akan mengorbankan beribu-ribu jiwa tentara kita, akhir-akhirnya ia menerangkan. Bok Chulun tak kuasa menahan nafsunya. Dia menepuk pahanya keras-keras. Jangan kata adikmu itu adalah darah daging keluarga kita sendiri. Sedang terhadap Tan Cong Tochu dan sahabat-sahabat Hang HWAHW itu saja, yang telah banyak sekali melepas budi pada kita, andai kata kita sampai berkorban jiwa, rasanya juga lebih dari pantas. Kau, kau, mengira Seng Putri tidak tahu membalas budi, hati pemimpin UI itu bergolak. Gusar dan sedih. Ayah, kau dengarlah dulu perkataanku. Bukan saja kita harus menolong mereka, tapi mungkinpun bisa memperoleh kemenangan besar, kata Cheng Tong. Anak baik, mengapa sejak tadi tak mengatakan begitu? Bagaimana caranya, aku menurut saja, Bok Chulun girang sekali. Ayah, apakah sungguh-sungguh menurut tadi saking keburu nafsu, aku kelepasan omong, jangan kau taruh di hati. Apa maksudmu, bilanglah serahkan lengci, panah tanda kuasa, padaku. Kali ini biar aku yang memimpin tentara kita, kata Cheng Tong dengan tegas. Bok Chulun lama bersangsi, tapi akhirnya dia menerima baik. Dia serahkan lengci, bendera perang, dan lengci, perintah, pada putrinya. Dengan berlutut Cheng Tong menyambutinya. Setelah bersemilah yang kepada Allah, ia berkata pula, Nah, kau dan koko pun harus turut perintahku, asal kau tolong mereka, dan pukul mundur musuh, apa saja perintahmu, aku sanggup melakukan, sahut Bok Chulun bagus, ucapan itu menjadi janji, kata si gadis akhirnya. Ia ajak ayahnya keluar. Di luar kubu, pasukannya sudah siap dalam dua barisan. Berkatalah Bok Chulun keras-keras, hari ini kita akan bertempur mati-matian dengan orang Boan. Kali ini pimpinan ketentaraanku serahkan pada putriku Cheng Tong, anak buah pasukan Ui mengacungkan golok seraya berseru lantang-lantang, semoga Allah memberkai hui hui isen. Semoga Allah menuntun kita ke arah kemenangan, tak terduga Cheng Tong segera kebaskan lengki dan berkata, bagus, kini kamu boleh pulang beristirahat. Karena itu, semua pemimpin barisan memerintahkan anak buahnya bubar. Bukan main meluapnya perasaan Bok Chulun, hingga dia tak dapat mengucap apa-apa. Kembali ke dalam buku, Sing He jatuhkan diri berlutut di hadapan Cheng Tong dan menangis. Kong Wonyo, Nona, kalau kau tak mau kirim bantuan, Kong Cuku tentu binasa ratat kacung itu. Bangunlah, aku toh tidak mengatakan. Tidak. Mau menolong, kata si gadis. Rombongan Kong Cuk hanya berjumlah sembilan orang. Di antaranya adalah adik Nona sendiri yang tak mengerti ilmu silat. Jinai-nai pun terluka. Musuh berjumlah ribuan, sedikit. Saja bantuan terlambat datangnya, mereka tentu-tentu, demikian tutur Simhai terputus-putus. Apakah barisan Tiatka musuh juga ikut menyerang? Tanya si gadis. Itu waktu belum, tapi mungkin pada saat ini sudah. Mereka memakai baju besi, tak tembus di panah, tentu celakalah kita, makin teringat, makin ketakutan dan makin keraslah Simhai menangis. Cheng Tong kerutkan jidatnya. Ketika Bok Chulun hendak bicara, tiba-tiba putranya, Ahin, menerobos masuk memberi laporan, penjaga mengatakan, ada belasan serdadu musuh mengadakan pengintaian di sebelah gunung, bagus teriak Cheng Tong dengan girang. Koko, bawalah seratus serdadu, pergi ke belakang mereka dengan diam-diam, mengapa hanya seratus orang? Tanya Ahin. Aku minta supaya dapat menyergap beberapa orang di antaranya, jangan membinasakan mereka sahut si gadis. Hwe Ahin menerima titah, terus pergi. Kita perlu menolong Asri dan sahabat-sahabat Hang Hwe Ahwe. Mengapa mengurusi beberapa orang serdadu musuh? Tanya Bok Chulun ayah, bukankah kali ini kau sudah menyetujui aku yang memegang pimpinan Bok Chulun ingat hal itu, namun dia tak tega melihat Simhai menggerung-gerung tak mau berhenti itu. Diam-diam dia kagum atas kesetiaan bocah itu. Namun dia tak tahu harus berbuat bagaimana. Tak berapa lama kemudian, Ahin masuk kembali dengan sepuluh tawanan serdadu Ceng. Tiga mati, dua melarikan diri dan sisanya dapat kita. Tangkap hidup-hidup, katanya. Bagus Ceng Tong memuji. Salah seorang dari tawanan serdadu itu, rupanya yang menjadi pemimpin, bukan lain adalah utusan yang pernah datang dulu itu. Dia bangsa Boan, bernama Horta. Sikapnya masih tetap sombong. Dulu sebagai utusan, kata Bok Chulun Fraya Maju Selangkah, kami perlakukan kau baik-baik. Tapi kini, puteriku sebagai utusan kami juga, mengapa kalian ketung tanpa sebab huh, baik. Jadi dengan memborgong tanganku, kau anggap memperlakukan kami dengan baik, kata Horta. Sebagai utusan, kau adalah tetamu yang terhormat. Tetapi dengan mengintai keadaan kami, kau adalah metu-metu jahat. Mengapa kau minta diperlakukan baik? Siapa bilang kami melakukan metu-metu macam tentaramu yang hanya berjumlah sekian ini? Mengapa perlu dimata-matai? Aku datang untuk menyerahkan surat sahut Horta. Sedera Ceng Tong perintahkan untuk membuka ikatan Horta, siapa lalu menerimakan surat itu? Surat itu ternyata dari Tiau Hwei yang mengatakan bahwa utusan dari Fihakui kini telah terkepung dan segera akan tertangkap. Maka diminta supaya Bok Tulun dan seluruh angkatan perangnya menakluk. Fui, ada atau tidak surat ini? Sama saja. Kau jangan coba ke Wahubi kami. Terang kalau Tiau Hwei suruh kau memata-matai untuk menjaga kemungkinan bila kau sampai tertangkap, sengaja dia bikin surat ini. Kalau tertangkap, kau lantas bisa mengaku sebagai utusan. Coba kau jawab, kalau kau memang menjadi utusan, mengapa kau tidak datang secara terang-terangan seperti tempo hari itu? Semprot Bok Tulun ditelanjangi begitu, Horta tak dapat menyahut, hanya tertawa-tawar. Gusur dia perintah Bok Tulun beberapa perwira Ui segera menggusurnya pergi. Ayah, kau menduga tepat. Hanya surat ini memang mengandung maksud lain lagi, kata Ceng Tong. Apa itu tanya Seng Ayah? Tiau Hwei khawatir kalau kita tak mengetahui tentang peristiwa itu, maka dia sengaja memberi kabar, agar kita kirim pasukan penolong. Ha, dia begitu baik, aku tak percaya memang, kalau kita kirim pasukan, itu artinya kita masuk ke dalam perangkapnya Bok Tulun termenung. Ayah, bukankah kau masih ingat akan alat kita untuk menangkap Serigala Kuning? Alat itu mempunyai sebuah kait yang ditaruh sepotong daging. Sekali Serigala menggigit daging itu, maka alat itu akan bergoncang, dan tertangkaplah binatang itu. Nah, Tiau Hwi pun berkehendak menjadikan kita seperti Serigala. Daging umpannya, ialah adik Hiyang-Hyang. Di tempat seluas padang pasir itu, sangatlah berbahaya. Betapapun gagahnya orang-orang Hang Hwa-Hwa-Hwa-E, sukar kiranya menahan arus serangan 4-5 ribu pasukan berkuda. Itulah disebabkan Tiau Hwi sengaja tak mau mengadakan serangan sungguh-sungguh, Bok Tulun anggukan kepalanya tanda benar. Tadi sahabat kecil kita mengatakan, kalau pasukan tiatkah musuh belum keluar. Coba ayah pikir, kemana saja mereka itu tanya pula cengtong. Tanpa tunggu jawaban, nona itu segera berjongkok di tanah. Dan gunakan lengki, untuk membuat sebuah lingkaran. Ini daging pengumpan misalnya, katanya di kedua sisi lingkaran itu digariskan dua buah garis. Dan ini, pasukan tiatkah pun musuh, atau alat perangkapnya. Kalau kita menolong dari sini, kedua pasukan tiatkah itu akan menjepit dari dua arah. Coba pikirkan, apakah kita masih bayas hidup Bok Tulun Kemekmek? Dia berpaling mengawasi Simlai. Sebenarnya aku menaruh kecurigaan, jangan-jangan mereka memang sengaja kasih lolos sahabat kecil itu. Kalau tidak, masa dia begitu gampang lolos dari kepungan yang kokoh itu? Dan kini setelah kita ketahui surat yang dibawa utusan tadi, kiranya dugaanku tadi tak perlu disangsikan lagi tiba-tiba Bok Tulun berjingkrak. Serunya, Cengji, dugaanmu itu memang tak salah. Tapi aku tak tegah dengan adikmu dan tak nanti biarkan sahabat-sahabat kita dari Hang Hwa. Hwa itu terancam bahaya Ceng Tong cukup mengetahui betapa Seng Ayah itu sangat memanyakan adiknya, apalagi kini terikat kewajiban Budi dengan orang-orang Hang Hwa. Hwa ia pun memang sudah mempunyai rencana, lalu membisikkan beberapa patah kata kepada pengawal di dekatnya. Pengawal itu cepat-cepat menuju ke kubu di mana Horta ditawan. Penjaga kubu itu diajak oleh si pengawal ke sebuah tempat di sebelah, katanya, bangsat itu licin sekali, maka Hwi Hwi Sem titahkankah supaya memindahkannya ke dekat kubu besar dan dijaga keras supaya jangan sampai lari penjaga itu mengiakan. Melihat dirinya dipindah, Horta tersenyum. Diam-diam dia pikirkan daya untuk lolos. Tiba-tiba dia mendengar Bok Culun dan Ceng Tong yang berada di kubu besar di sebelah situ, saling bercek-cek keras. Buru-buru dia pasang telinga mendengarkan. Kau katakan Tiaung Hwi akan menjebak kita, dan rencananya itu telah kau ketahui. Nah, kalau begitu kita serang dari sebelah pinggir, agar mereka tak dapat saling membantu, kedengaran Bok Culun berkata. Mereka mempunyai 40 ribu sedadu, sedang kita hanya berjumlah sedikit. Kalau bertempur secara masalah, kita tentu kalah, jawab Ceng Tong. Ha, jadi maksudmu akan membiarkan adikmu dan beberapa sahabat itu mati konyol seru Bok Culun dengan gusarnya? Ceng Tong tak mau meladeni. Kalau mesti binasa, biarlah kita binasa semua kata pula Bok Culun dengan sengit. Mendengar pembicaraan itu, diam-diam Horta berpikir, Nihai juga Nona Ui itu, rencana Tiaw Chiang Kun dapat diketahuinya. Tapi mungkin karena tidak sabar, mereka tetap akan menerjang bahaya mengirim bala bantuan. Di lain pihak, rupanya melihat Ceng Tong seperti tak mau mengirim bantuan, Simhai menjadi ketakutan. Buru-buru dia berlutut dan berkata dengan menangis, kalau Kong Cuku pernah berbuat kesalahan kepada Nona, sukalah kau mengampuni. Kalau dia nanti sudah dibebaskan, tentu akan ku mintanya supaya mengaturkan maaf kepadamu. Kalau Nona melepas bu di pertolongan, Kong Cuku tentu tak akan melupakan selama-lamanya, agaknya menyangka bocah itu menduga jelek padanya. Ceng Tong kerutkan alis dan membentaknya dengan gusar, jangan omong tak keruan Simhai loncak bangun saking terkejutnya. Begini busuk hati Nona, baiklah, biar aku pergi dan mati bersama-sama dengan Kong Cuku. Dengan masih sesengguhkan, lalu anak itu cemplat kudanya terus dilarikan. Kalau kita tak kirim bantuan, sungguh kita malu hati terhadap bocah itu. Sekalipun mesti menerjang gunung golok, lautan api, kita tetap pergi. Mati untuk peri kebajikan adalah mati sahit. Demikian terdengar seru bok culun pula makin sengit. Ayah, pelan sedikit. Utusan orang buan itu berada di dekat sini. Ceng Tong menyabarkan ayahnya. Habis, bagaimana maksudmu? Tanya bok culun dengan agak tenang. Ceng Tong berpikir sejenak. Baiklah, kita segera menyusulkan bala bantuan, kata si gadis akhirnya. Pengawal segera dititahkan memukul genderang. Para pemimpin berisan, satu demi satu masuk ke dalam kubu besar. Horta sementara itu, pura-pura menggeros. Ketika penjaga memanggilnya, dia pura-pura tak menjawab. Pada lain saat, dia mendengar Ceng Tong mengeluarkan titah, Hiyang Hiyang Kiong Chu dan beberapa sahabat Hang Hwa Hwa dikepung musuh, kita harus menolong dengan segera. Tapi karena pasukan kita hanya sedikit, maka kalian harus hati-hati, jangan sampai kena terkepung. Begitu dapat menolongnya, harus cepat kembali. Kita bagi pasukan kita menjadi dua, yang separoh menolong, yang separoh menunggu kira-kira pada jarak 10 li, untuk menyambutinya, para pemimpin barisan itu serempak menyiakan. Pasukan yang menolong, pun dipecah menjadi dua. Kompi ke satu, terdiri dari seribu orang, membawa bendera merah. Di bawah pimpinan saudara. Jasman. Pasukan ini, menyerang masuk dari sebelah utara. Kompi kedua dengan bendera putih, pun terdiri dari seribu orang, dipimpin oleh saudara. Utia Li Khan, menyerang dari sebelah selatan. Aku bersama Loya Chu, Bok Chulun, masing-masing memimpin seribu serdadu, akan bertugas menyambutnya, kedengaran Cheng Tong memberi perintah pula. Mendengar itu, rupanya Bok Chulun akan berkata sesuatu, tapi tidak jadi. Sementara itu, diam-diam Horta berpikir, oh, kiranya tentara Ui hanya berjumlah 4 ribu. Tiaw Chiang Kun mengiranya ada 15 ribuan, maka dia begitu hati-hati mengatur pasukannya, memikir begitu, kembali kedengaran Cheng Tong berkata, nah, sekarang saudara-saudara boleh kembali ke tempat masing-masing. Sehabis makan, kita nanti berangkat setelah para pemimpin barisan berlalu, Bok Chulun menanyakan, mengapa Cheng Tong hanya mengeluarkan begitu sedikit anak tentaranya. Kalau kita kerahkan semua 4 ribu orang, tentu bakal tak ada yang menyambutnya, kan berabe nanti. Astaga! Jangan-jangan pembicaraan kita tadi didengar oleh utusan itu. Coba kulihat dia Horta kaget, buru-buru itu mengeros lagi. Tak lama kemudian, Cheng Tong masuk dan memakinya, huh, dia tidur seperti babi saja untuk membuktikan, ditendangnya tubuh Horta. Horta menggulet dan menguap. Pelan-pelan dia membuka matanya. Cheng Tong kembali memberi sebuah tendangan, sambil bentaknya, sudah tidur cukup apa belum Horta Ioncak bangun. Aku sudah jatuh ke tanganmu, kalau mau bunuh, bunuhlah. Tapi jangan terlalu menghina ucapan garang dari orang Buan yang licik itu, bukan karena dia tak takut mati. Tapi disebabkan dia cukup kenal akan wakita orang Ui yang menaruh penghargaan terhadap bangsa ksatria. Makin menunjukkan keberanian mati, tentu makin dianggap sebagai orang perwira. Maka dia terus bersikap keras. Hektometer, kau masih berlagak gagah, ya kata Cheng Tong. Kalau benar kau ada kepandayan, mengapa sampai bisa tertangkap kita berjumlah sedikit, terpaksa menyerah kepada orang-orangmu yang berjumlah banyak sekali. Wajar bukan? Tapi kalau satu lawan satu, kiranya di antara orang-orangmu itu tentu tak ada yang sanggup menandingi aku, huh, jangan pentang mulut lebar. Tak usah jauh-jauh, kalau kau bisa menangkan aku, nanti ku lepaskan, kata Cheng Tong. Ucapan seorang kuncu, gentleman, seperti larinya seekor kuda. Apa omongmu itu dapat diturut Horta menegas. Tapi apa katamu kalau kau kalah balas bertanya Cheng Tong? Horta tak lekas memberi penyahutan, hanya merenung, seorang nona yang sedemikian cantiknya, masa bisa melawan aku. Baiklah ku ucapkan beberapa janji yang enak kedengarannya, dipanggal batang leherku, atau dikubur hidup-hidupan, aku takkan penasaran, katanya kemudian. Baik, mari kita keluar ke sana untuk menetapkan siapa kalah dan siapa menang, kata Cheng Tong terus melangkah keluar diikuti Horta. Melihat tingkah puterinya itu, bok culun kerutkan. Jidatnya. Dia heran mengapa Cheng Tong berbuat hal yang aneh begitu. Dalam ketegangan urusan ketentaraan sebagai saat itu, masa ia mau meladeni urusan tetek bengek. Namun dia tak keburu menjegah, dan terpaksa mengikut keluar. Anak pasukan UI sewaktu mendengar nona pemimpin mereka akan tidur, bertanding silat, dengan utusan boan, sama berkerungun menyaksikan. Saat itu salju turun dengan lebat dan angin pun meneru-deru. Berdiri di sebelah kiri, Cheng Tong siap dengan pedang, katanya, kau mau pakai senjata apa golok sahut Horta. Atas isyarat Cheng Tong, seorang UI membawakan beberapa batang golok. Horta memilih sebatang yang paling berat. Untuk mencobanya, dia membolang-balingkan kian kemari, hingga mengeluarkan samberan angin yang keras. Kau adalah pihak ketamu, silakan menyerang dulu, kata Cheng Tong. Sekali melesat maju, tanpa sungkan-sungkan lagi, Horta membacok. Belum sampai di tempat sasarannya, tiba-tiba merubah dengan menabas. Cheng Tong gerakan pedangnya menangkis. Tapi tabasan Horta itu hanya serangan tipu, karena tiba-tiba ditariknya pulang sambil meloncat menyingkir. Terang dia mau menunjukkan sikap mengalah. Sebagai tetamu menghormat tuan rumah. Laki-laki tak boleh menghina wanita. Tapi di samping itu, dia memang harus menyingkir, karena kalah posisi. Tak usah mensungkan-sungkan seru Cheng Tong. Menyusul nona itu gerakan pedangnya dalam tipu gunung salju tiba-tiba meletus, dari samping menusup paha kiri lawan. Horta menghantamkan goloknya ke arah batang pedang itu. Tapi Cheng Tong buru-buru menarik pulang pedangnya, sembari. Berputar-putar. Tau-tau ujung pedangnya. Menyambar punggung orang. Bagus puji Horta. Tak hendak dia berputar diri, cukup tangannya dikibaskan ke belakang, kembali goloknya akan menabas batang senjata si nona. Horta adalah murid dari cabang tiangpek, Pai Diliawetang. Gerakannya sebat, ilmunya golok liai sekali. Melihat kelihayaan si nona bermain pedang, ia pun tak berani ayal. Seluruh kepandainya dikeluarkan, demikianlah keduanya bertempur dengan hebat. Sampai jurus kedelapan, belum nampak siapa yang lebih unggul. Lewat tiga jurus lagi, gerakan Cheng Tong kelihatan agak lambat. Tangan kirinya beberapa kali dipakai menghapus keringatnya. Dengan gerak angin dan pasir menutup matahari, ia memapas pundak kiri Horta. Horta menangkis, terang, sesaat kedua senjata beradu, pedang Cheng Tong terlempar dari tangannya. Orang-orang UI serempak berseru kaget. Tapi kedua orang itu masing-masing loncat tiga tindak ke belakang. Horta tegakan goloknya, mukanya berseri-seri, Cheng Tong mengelah nafas, ia berkata, Ah, ilmu golokmu benar-benar lihai. Janji telah kuncapkan, sekarang kau boleh bebas dan berpaling kepada pengawalnya. Cheng Tong perintahkan supaya kuda dari si utusan itu dikembalikan. Bergegas-gegas Horta memberi hormat terus akan cemplak kudanya, tapi tiba-tiba Cheng Tong mencegahnya, tunggu dengan sebelah kaki dipanyapkan pada pelana kuda, dan kaki yang satu masih menginjak tanah. Horta siap menunggu. Kalau sudah pulang, keadaan ketentaraan di sini, jangan sekali kau katakan pada lain orang. Lebih dulu, berikanlah sumpahmu, baru nanti ku lepaskan, Ah, apa gunanya sumpah? Biar ku bikin senang hatinya, pikir Horta, maka ia pun berkata, Baik. Kalau sampai aku bocorkan keadaan tentaramu, biarlah langit dan bumi menumpasnya kau pergilah dengan bebas seru centong. Dan Horta pun segera keperak kudanya. Dari wajahnya yang merah padam, nampak Cheng Tong sangat payah. Balik ke dalam kubu, ia tengkurapkan kepalanya di atas meja, napasnya tersengal-sengal. Melihat itu bok culun cepat menegurnya, kau banyak sekali keluarkan tenaga hanya untuk mengalah pada bangsat itu. Supaya lain orang tak mengetahui, kau pura-pura menjadi kepayahan begini rupa. Mengapa? Supaya dia pulang melapor, supaya mereka ketahui bagaimana kita kirim bala bantuan dan supaya adikmu tidak dapat kita tolong benar, memang sengaja ku berlaku kalah, memang sengaja supaya dia melapor, dan memang sengaja supaya musuh tahu bagaimana kita akan kirim bantuan. Tapi, pasukan apa yang kita nanti kirim, tidak seperti itu, bicara sampai di sini, Cheng Tong masih tersengal-sengal. Kiranya kepandayan horta itu, bukannya lemah. Untuk menundukannya, bagi Cheng Tong memang mudah. Tapi untuk berpura-pura kalah, dengan musuh betul-betul tak mengetahui, benar-benar bukan pekerjaan ringan. Oleh karenanya, ia menjadi kepayahan begitu rupa. Benarkah kata-katamu itu menegas bok chulun? Oh, ayah, jadi kau pun menyaksikan diriku melihat puterinya berlinang-linang air matu itu, bok chulun. Tidak tegah. Baiklah, terserah padamu, katanya kemudian. Cheng Tong segera perintahkan pukul genderang. Dan sekejap pula, para pemimpin barisan masuk. Cheng Tong mengambil tempat duduk, dia apit-apit oleh ayah dan kokonya yang sama berdiri. Di luar, salju makin lebat. Kembali bok chulun terkenang akan puterinya yang kecil, yang kalau tidak kelaparan tentunya kedinginan. Pemimpin regu ke-1 dari barisan angki, lekaslah berangkat dan siapkan bayi hok, barisan pendam, di sebelah timur dari tebat lumpur yang luas di sebelah timur gobi. Regu ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6, lekas siapkan seluruh rakyat tani dan penggembala. Nanti di dekat tebat lumpur itu harus begini, Cheng Tong keluarkan titah sambil memegang lengci. Dengan masing-masing membawa seribu anak buah, berangkatlah ke-6 pemimpin regu itu. Sebaliknya, bok chulun tidak puas melihat Seng Putri kerahkan setian banyak sekali orang itu, hanya untuk mengerjakan pembangunan, bukan untuk menolong yang terkepung. Pemimpin-pemimpin dari regu ke-1, ke-2, dan ke-3 dari pasukan Pekki, kalian menuju ke kota Yakan dan pada kedua tepian sungai hitam harus melakukan begini, seru Cheng Tong pula. Dan pemimpin regu pertama dari pasukan Heki, serta pemimpin dari regu Kazak, kalian nanti harus berbuat begini di atas gunung di tepi sungai hitam. Dan pemimpin barisan Mongol harap berpusat di gunung Ingkiban, dan bertindak begini setelah para pemimpin regu-regu barisan itu berlalu, berkatalah Cheng Tong kepada ayahnya, Yah, kau menjadi pemimpin dari barisan Angkyang, menuju ke timur. Dan kau, Koko, sebagai pucuk pimpinan dari pasukan Pekki, Heki, Kazak dan Mongol yang menuju ke arah barat tadi. Aku pegang pimpinan regu kedua dari pasukan Heki yang akan memberikan komando. Rencana kita adalah begini. Baru hendak ia menjelaskan, tiba-tiba bok chulun berjingkrak, serunya, dan siapa yang bertugas menolongnya Cheng Tong tak mau meladeni pertanyaan ayahnya, ia terus mengeluarkan perintah lagi, dan regu ketiga dari pasukan Heki, kalianlah yang harus menyerbu dari sebelah timur. Regu keempat dari Heki, kalian menyerbu dari D jurusan Barat. Kalau nanti berhadapan dengan tentara Cheng harus begini. Lebih dulu kalian harus bertukaran kuda dengan anak buah pasukan Angky. Pilihlah kuda yang terbagus, jangan sampai ada sekor pun yang jelek. Kedua pemimpin regu itu pun segera berlalu. Ha, kau telah kerahkan 13.000 tentara kita untuk pekerjaan yang tidak terarti. Sedang yang ditugaskan untuk menolong, hanya 2.000 orang. Itu pun terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak. Apakah maksudmu lagi-lagi bok chulun menyelatuk dengan sengit? Kiranya, dalam ketenteraan orang UI, pasukan Angky, bendera merah, dan Pekky, bendera putih, adalah tentara pilihan. Pasukan Heki, bendera hitam, agak berkurang daya tempurnya. Sedang regunya ketiga dan keempat, terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak yang belum dewasa. Sudah tentu lemah. Dan memang bisanya, mereka hanya ditugaskan sebagai penjaga dan urusan pengangkutan. Jarang sekali disuruh maju ke medan pertempuran. Rupanya Ahin, juga terpengaruh dengan kata-kata ayahnya tadi. Biasanya dia paling menurut dan kagum pada adiknya itu, tapi saat itu, ia pun menjadi sangsi, rencanaku adalah... Koma tapi belum lagi Ceng Tong sempat menjelaskan, mencetuslah kemarahan bok chulun. Aku tak percaya kata-katamu lagi demikian. Teriak orang tua itu dengan keras. Ku tahu kau suka pada Tan Kong Chu, tapi dia sebaliknya cinta pada adikmu. Untuk itulah maka kau bermaksud membiarkan mereka mati. Ha, kejam sekali hatimu penuh sesak. Dada Ceng Tong menahan perasaan hatinya. Tangan dan kakinya serasa menjadi dingin, hampir-hampir jatuh pingsan ia. Memang kata-kata Seng Ayah itu agak keterlaluan. Tanpa dipikir lebih jauh, terus dia mengeluarkan kata-kata yang begitu menusuk hati Seng Puteri. Tapi pada lain saat, orang tua itu pun jernih kembali pikirannya. Sesaat dia tampak bingung. Habis itu, dia segera menghampiri kodanya. Biarlah aku binasa bersama asri serunya tiba-tiba sambil memutar-mutar goloknya di atas koda, lalu sambungnya pula, rego ketiga dan keempat dari Heki, mari ikut aku saat itu. Kedua rego barisan itu sudah selesai menukar kuda. Mereka segera mengikut bok culun di tengah-tengah hujan salju dan neru angin. Berangkatlah kedua rego itu. Melihat wajah Ceng Tong pucat, Ahin merasa kasihan. Dia menghiburnya, Moai Moai, Ayah sedang kalut pikirannya, sehingga tak tahu apa yang diucapkan itu. Harap kau jangan taruh di hati, sampai sekian lama Ceng Tong termenung tak dapat memberi jawaban. Kemudian berkatalah ia, Koko, pimpinlah pasukan angki yang berada di sebelah timur. Aku akan menyambut Ayah, tapi kau begitu lelah, baik mengasor dulu. Biar aku saja yang menyambutnya. Tidak, aku saja seru Ceng Tong tetap. Begitulah Nona itu segera pimpin rego kedua dari Haki. Dengan begitu, yang masih tinggal di perkubuan orang UI, hanyalah kira-kira 300 orang. Mereka adalah serdadu-serdadu yang terluka. 15 ribu orang UI, dikerahkan ke medan pertempuran pemua, baik menengok pada Simhai, bocah itu larikan kudanya keras-keras untuk kembali pada rombongan Tan Kehlok. Menobros dalam daerah pengepungan, ternyata tentara Ceng itu seperti membiarkan saja. Hanya beberapa puluhan anak panah yang dilepaskan, dan ini sudah tentu dapat dihindari Simhai. Ketika dekat tiba di tempat rombongan, Ciyang Chin segera menyambutnya dengan gembira. Simhai, kau sudah kembali teriak si bongkok itu. Tapi bocah itu tak menyaut. Begitu turun dari kuda, dia telah tuntun binatang itu masuk ke dalam lubang perlindungan. Ramai dua orang-orang itu menanyakan, tapi Simhai segera numprah di tanah dan menangis keras-keras. Jangan nangis, sudahlah, bagaimana tanya Ciyuki? Ah, apa yang harus ditanyakan padanya? Hwe Ceng Tong tentu tak mau mengirim pasukan, kata Tian Hong. Ya, aku sudah berlutut di hadapannya dan menjurah, dengan sangat minta-minta, tapi sebaliknya, ia mendamperat aku, kata Simhai itu terputus-putus karena sesenggukan. Dan habis itu, kembali dia menangis gerung-gerung. Semua orang terpaku diam. Melihat itu, Hiang-Hiang Kiong Chu segera menanyakan padatan kehlok, tapi yang belakangan ini karena tidak menginginkan Hiang-Hiang berduka, ia memberi penjelasan lain, katanya, tadi dia sudah keluar, tapi sampai setengah hari, tak bisa menembus kepungan musuh, Hiang-Hiang menjadi kasehan, lalu diambilnya saput tangannya diberikan pada Simhai, siapa terus menyambutinya. Tapi ketika akan dipakainya untuk mengusap, tiba-tiba dia endus bebawan yang sangat harum. Tak berani dia memakainya. Buru-buru ia pakai lengan bajunya, mengusap air matu dan ingusnya. Setelah itu, saput tangan tadi dikembalikan pada yang punya. Kita terkepung tak dapat keluar, Suko, bagaimana pendapatmu? Tanya Tian Hang kemudian pada Bun Tai Lei. Tai Lei heran mengapa Hong Beng itu tanya pendapat padanya, bukan padatan kehlok. Tapi setelah merenung sebentar, tahulah ia apa maksud Tian Hang itu. Sahutnya, Chong Tocu, kau bawalah nona ini naik kuda putih dan letaslah menobros keluar. Hanya kita berdua menegas kehlok. Benar. Untuk keluar semua, terang tak mungkin. Kau mempunyai tugas besar. Selain saudara-saudara dari Hong HWA-HWM memerlukan pimpinanmu, pun tugas membangunkan rakyat Hon, terletak di pundakmu, Sahut Tai Lei. Asal kau dapat lolos, kita akan mati dengan meram, ramai-ramai Jun HWA, Hai Tong dan Ciu Ki ikut berkata. Kalau saudara-saudara binasa, masakah aku saja yang hidup, kata kehlok dengan bersemangat. Chong Tocu, keadaan sudah keliwat mendesak. Kalau kau tidak mau, maafkan, kita akan memaksamu, kata Tian Hong. Kehlok merenung sejurus, lalu mengiakan. Kuda putih dituntunya keluar. Setelah memberi hormat pada sekalian orang, dia segera pondong hiang-hiang ke atas kuda. Bahwa saat itu adalah saat mati atau hidup, tahulah semua orang. Hati masing-masing penuh dengan perasaan terharu. Malah Lu Ping, sudah kucurkan air mata. Tapi sebaliknya, seperti tak menghiraukan apa-apa, kehoek terus keperak kudanya. Masih orang-orang Hang HWA-HWA itu menaruh kekhawatiran, jangan-jangan Chong Tochoo mereka tak berhasil menembus kepungan musuh. Karenanya, mereka sama cemas. Untuk menghibur, berserulah Bun Tai Lei keras-keras, kita di sini, termasuk Chong Tochoo dan Nona Ui itu, berjumlah 10 orang. Kini sudah berhasil membunuh 7-80 orang. Saudara-saudara, berapa lagi yang harus kita bunuh sebelum kita meninggal? Paling sedikit harus 100 orang sahutu Lu Ping. Ah, tentara Cheng itu keliwat jahat, kalau sudah membunuh 300 orang, baru puaslah kita, seru Chi U Ki. Baik, mari kita mulai menghitungnya, kata Bun Tai Lei. Aku menghendaki 500 tiba-tiba Chiang Chin turut mengeluarkan suara. Juga Jun HWA yang tengah menjaga di atas, ikut berpaling dan berseru, kini kita tinggal 8 orang. Harga dari seorang Eng Hyeong Hang HWA-HWA harus sama dengan 100 serdadu Cheng. Buktikanlah justru saat itu, ada 3 orang serdadu musuh tengah merayap mendatangi. Jun HWA cepat-cepat pentang busurnya, dan berhamburlah 3 batang anak panah. Satu, dua, tiga. Bagus Ki U Ya, bagus seru Sim Hai menghitungnya. Begitulah. Untuk membinasakan kita, bukanlah hal yang mudah, harus musuh tukar 800 jiwa serdadu, demikian Hai Tong ikut berkata dengan bersemangat. Wah, makin berat syaratnya. Kalau sampai tidak sejumlah itu, bukankah kita akan mati tak rela, kata Tian Hang. Kalau begitu, minta saja supaya Siang Ngoko dan Lioko terlambat sedikit datangnya, tertawa Lu Ping. Mendengar romongan itu semua orang tertawa geli. Kiranya Siang Hi Chi dan Siang Pek Chi itu mempunyai gelaran Hek Busiang dan Pek Bubiang atau setan-setan gentayangan hitam dan putih. Menurut cerita, kalau orang mati, setan-setan itulah yang menawa nyawa. Dalam menghadapi maut itu, kedelapan orang itu masih tetap gembira. Sebenarnya Siang Hai merasa takut, tapi demi dilihatnya sekalian sama bercanda, ia pun bersemangat. Pikirnya, Kong Cu adalah seorang enghiong sejati. Tak boleh aku memikin malu padanya, Siang Bongkok tertawa-tawa seperti orang gendeng. Dengan berjumpalitan dia berteriak, Ha, hari ini aku hendak bertamasa ke syurga. Biarlah ku cari pengiring delapan ratus orang dulu tiba-tiba di sebelah atas, Jun Hwa menegur dengan bengis, siapa itu mengapa tak bulatkan saja jumlahnya menjadi seribu sahut satu suara. Astaga! Kau, Cong Tocu, mengapa balik tanya Jun Hwa dengan kaget? Loncat ke dalam lubang, berkatalah Tan Kehlok dengan tertawa, setelah ku antarkan ia, sudah tentu aku harus kembali kemari. Bukankah dahulu waktu Laupi, Kuan Kong dan Tio Hwa telah mengangkat sumpah akan mati pada hari, bulan dan tahun yang sama? Sayang mereka tak dapat laksanakan sumpah itu. Sebaliknya kita, sembilan persaudaran ini, akan dapat mewujudkan sumpah kita. Melihat Seng Ketua berkeras begitu, semua orang pun tak dapat berbuat apa-apa. Karena percuma saja akan membujuknya, maka mereka pun berseru dengan girang, Bagus, kita akan mati pada hari, bulan dan tahun yang sama. Bahagialah kematian itu Sim Hai, saudara yang baik. Mulai sekarang jangan kau panggil aku siaoya lagi. Kau adalah cap gote kita kata Kehlok. Tepat sekali sahut sekalian orang. Sim Hai terharu sekali. Dia menangis terseduh-seduh. Salju dalam lubang itu menebal sampai beberapa dim. Sambil membuanginya keluar, jago Hang Hwa 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 itu tetap bercanda. Wah, kalau saat ini ada arak, betapakah bahagianya kata Tian Hong. Hi, kau mau menggoda aku, ia teriak Ciwuki dengan mati melotot. Semua orang tertawa. Hai Tong tampak melonggong. Tiba-tiba dia berkata kepada Bun Tai Lei, Suko, aku mempunyai suatu urusan yang menyakiti hatimu. Tak dapat ku bawa hal itu sampai meninggal apa tanya Bun Tai Lei. Tanpa terdeng aling-aling lagi, Hai Tong segera tuturkan perbuatannya yang kurang senonoh terhadap Lu Ting ketika lolos dari Tia Tan Hong dulu itu. Untuk menebus kesalahanku itu, aku masuk menjadi huas hiu. Suko, sukalah kiranya kau memaafkan. Akhirnya ia bertanya. Tertawalah Bun Tai Lei keras-keras. Sip Sute, kau kira aku tak ketahui hal itu? Bukankah aku tetap memperlakukan kau tanpa ada perubahan apa-apa? Ensomu tidak bilang apa-apa, tapi aku pun dapat mengetahuinya sendiri. Bahwa orang muda itu sering menurutkan hatinya berbuat kesalahan, itu cukup kumatumi. Karenanya, siang-siang aku sudah memaafkan padamu, mengapa perlu kau minta maaf lagi demikian sahutnya? Mendengar hati yang jantan dari Pan Lui Hiu itu, kagumlah semua orang. Tapi sebaliknya, Hai Tong sendiri, merasa malu dan amat terharu. Sip Sute, yang lalu biayarlah lalu, tak usah kau diungkit-ungkit lagi. Tapi ada suatu hal yang membuat aku tak senang, kata Lu Ping dengan tertawa. Hai Tong melengat, bertanya ia dengan berbisik, Apakah itu kau adalah seorang huwasyo? Kalau pulang, tentu Jilei Hood akan menyambut ke gembira loka. Sebaliknya, kita bergelapan ini, akan ditahan di tempat siang-ngoko dan lioko. Hal ini, bukankah menjalani sumpah persaudaran kita, senang sama-sama dirasakan, susah sama diderita ujar Lu Ping. Kembali mencetuslah gelap tertawa orang-orang itu. Hai Tong serentak mencopot jubah sucinya, katanya tertawa, bahwa hari ini aku telah membunuh jiwa, adalah melanggar pantangan. Buda yang maha murah, mulai saat ini Tecu akan lepaskan pertapaan, rela bersama-sama sekalian saudara di neraka, tak ingin menikmati kesenangan seorang diri di gembira loka. Semua orang bertepuk tangan memuji. Tepat dengan tepukan itu, Jun Hwa dan Sim Hai berteriak. Ramai dua orang Hang Hwa Hwa itu naik ke atas. Di bawah sinar rembulan yang menaungi hujan salju, tampak seorang berpakaian putih menuntun seekor kudek putih tengah mendatangi. Dia bagaikan dewa sedang melayang di mega putih. Pertama, adalah Tan Kehlok yang menjadi terperanjat. Buru-buru dia lari menyambutnya. Hi, mengapa kau tinggalkan aku seorang diri? Hanya orang itu yang bukan lain adalah Hiang Hiang Kiong Chu. Aku ingin supaya kau pulang, karena aku bersama beberapa saudara ini tengah menunggui maut. Kata Kehlok membanting kaki. Hiang Hiang Kiong Chu kucurkan air mata. Kalau kau binasa, apakah aku suka hidup lagi? Tidakkah kau mengetahui isi hatiku? Katanya Sayu. Tan Kehlok tersentak. Baik, mari kita bersama-sama pulang katanya kemudian. Dan Hiang Hiang dituntunya masuk ke dalam lubang lagi. Lekas. Mereka akan menghujani panas seru Jun Hwa.